Dan diriwayatkan dulu As-Sheikh Aba Ishak As-Sheyirazi Beliau itu pernah pergi ke masjid Kemudian ada uangnya yang tertinggal Fana siyafihi dinaron Ada uangnya dinar ketinggalan Kemudian ketika di jalan dia ingat Dia balik Ketempat dia tadi ninggalkan uangnya Sampai di tempat itu uangnya ada Tapi gak diambil Dia memikirkan sesaat Mungkin tadi Uang saya sudah hilang Dan ini punya orang lain yang ditaruh di tempat itu juga Jangan-jangan ini bukan punya saya Akhirnya ditinggal gak jadi diambil Sangking apa waroknya Ketinggalan di satu tempat Dia pergi ke lingan Ya Allah duit saya tadi ketinggalan disitu Balik Begitu sampai mau ngambil mikir dulu Jangan-jangan ini sudah bukan punya saya Punya saya mungkin sudah hilang Diambil orang kemudian ada orang juga yang ketinggalan disini Karena punya sifat warok Ditinggal sama dia Beda sama kita Kalau kita gak ketinggalan aja Aku ketinggalan Aku ketinggalan Duit aku mau ketinggalan Padahal dia gak ketinggalan Tapi kalau waroknya orang soleh zaman dahulu Dia takut kalau itu jangan-jangan bukan punya dirinya Maka dia tinggalkan Karena apa Sifat warok yang ada pada dirinya Terima kasih telah merah